Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Baik, pada hari ini kita akan mempraktikumkan mengenai organologi pada hewan kambing Jadi, ini yang tampak di depan Yang saya tunjuk, ini merupakan organ hepar dari kambing Saya akan jelaskan mengenai letak organ hepar kambing Jadi, bisa dilihat Di sini merupakan posisi gaster Jadi, istilahnya hepar itu berada di sebelah tekster dari si gaster Seperti itu Kemudian, selain itu Ini hepar Di arah kaudal dari hepar Hepar berdekatan dengan organ Ini merupakan preparat organ hepar yang telah diangkat Seperti itu Seperti itu Seperti itu Ada organ Lien Diversal Dari gaster Yang berdekatan dengan organ hepar Jadi, letaknya bisa diapit 3 organ besar Baik Ini merupakan preparat organ hepar yang telah diangkat Jadi Menurut peristalan anatomi berupa arah Jadi, ini akan saya jelaskan Untuk kranial dan kaudal Untuk kranial organ hepar berada di sini Ini, yang dipinset Kemudian untuk kaudal berada di sini Ini dorsal Ini ventral Dan yang tampak di sini Ini merupakan organ hepar Hepar tampak lateral Lateral Oke, baik Kita pelajari dulu Struktur hepar pada tampak lateral Oke Yang pertama-tama Hepar itu dibagi menjadi 3 lobus Jadi, yang pertama Ada lobus yang paling di kranial sendiri Ini namanya lobus sinister Karena memang mengarah ke sinister Kemudian Di sini Itu ada lobus Dexter Ini merupakan lobus yang paling besar pada hepar Kemudian ada Lobus yang tersembunyi Tapi akan Nanti akan tampak dengan baik Saat dilihat dari arah medial Ini Ini dia Lobus terakhir Yaitu lobus Kaudal Ada 3 Yaitu lobus Sinister Dekster Dan kaudal Kaudatus Jadi disebutnya lobus kaudatus Kaudatus Dekster Dan juga sinister Baik Setelah kita ke lateral Kita ke medial Nah Cukup dilihat tadi Ini yang tadi Yaitu lobus kaudatus Pada medial organ hepar Terdapat organ berupa Setelahnya kantung empedu Yaitu vesika philea Ini Untuk vesika philea Atau Saluran empedu pada organ hepar Itu terbagi menjadi 3 Baik Yang pertama Yang keluar Dari Vesika philea Ini Saluran ini Namanya Justus Sistikus Namanya Duktus Sistikus Jadi Justus sistikus itu Yang keluar dari Vesika philea Kemudian Ada lagi saluran Ini Itu Saluran empedu Yang keluar dari Hepar Namanya Justus Hepatikus Oke Ini Justus Hepatikus Oke Justus sistikus Dan Justus Hepatikus Akan bergabung Di sini Akan membentuk Duktus Ploidukus Baik Pada saluran empedu Terdapat 3 Duktus Yang pertama Yang Mengarah ke Pada Vesika philea Ini Yang keluar Yaitu Namanya Ini Saluran ini Dilihat Baik-baik Bedakan Sama yang Sampingnya Ini Yang saya tunjuk Ini merupakan Duktus Sistikus Kemudian Ini Yang mengarah ke Hepar Berikatan dengan Hepar Mengarah ke Hepar Juga Itu merupakan Duktus Hepatikus Nah Duktus Sistikus Dan Duktus Hepatikus Akan bergabung Di sini Ini Ini kan Gabungannya Kelihatan Ada yang Duktus Sistikus Dari sini Terus Hepatikus Dari sini Kemudian Jadi satu Ini Itu adalah Duktus Kloidugus Jadi Sistikus Dan Hepatikus Membentuk Membentuk Duktus Yang namanya Duktus Kloidugus Kloidugus Yang akan Mengarah kepada Intestin Nanti Baik Untuk Pembuluh darah Pada organ Hepar Di sini Ada dua Yang terlihat Yaitu Yang pertama Ini yang terlihat Merah Itu adalah Arteri Hepatika Kemudian Di sampingnya Yang ini Ini Kelihat Warna ini Itu adalah Vena Hepatika Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!